Halo Youtube, kembali di channel Master Perez, kembali di dunia BMW Kalau kemarin sudah yang 3-series G20, sekarang G30 520i Ada perbedaan di kuncinya, kunci sama boleh sob Tapi bobotnya itu lebih berat yang di seri 3 Nah ternyata, ini pada saat saya mendekat, kondisi tertutup ya Dia nggak bisa langsung otomatis terbuka Oke, saya contohkan sebentar Jadi, untuk seri 5 itu bisa dibilang dari segi teknologi ya Masih sedikit advance yang G20 Nah sekarang kita akan lihat bagian depan seri 5 ini Kita sama-sama lihat ya, nah dari lampu itu sudah mulai menyala sedikit Ntar saya remote lagi Oke, saya unlock lagi Oh iya, sekaligus unlock saya coba ya menahan ini Lihat di window-windownya Nah, semua kaca-kaca akan terbuka sob Nice Supaya tujuannya kalau mobil terjemur Dari jauh Anda bisa membuka Sirkulasi sudah masuk terlebih dahulu Nah gitu Yuk sekarang kita melihat dari dekat Dari desain wajahnya seperti apa Kita lanjut ke bagian depannya sob Dia sensor-sensor dari mobil ini cukup lengkap ya Sonar-sonarnya Dari lampu-lampu grillnya Kita lihat dari bumper bonnetnya ini Ciri khas dari BMW Ya, keren banget Dan inilah bagian depan front bumpernya Ya Itu pun tembus sampai ke belakang Nah Kita akan coba nyalakan Nah, lampu-lampunya seperti ini sob Wuuuh Dan langsung terbuka grillnya Jadi auto shut off Untuk grillnya Nah, ini kemudian fog lampnya Sudah menggunakan LED Dan lampu-lampunya seperti ini sob Dan ini pendaraan lampunya Sayangnya Di seri 5 Itu BM Adaptive LED Bukan laser Di seri 3 yang G20 Dia sudah menggunakan teknologi laser Oke Dari depan kita sudah lihat Cakepnya Nah, kita akan lihat dapur pacunya Nah Dia Mesinnya Sama-sama sudah menggunakan yang terbaru Sama seperti yang digunakan G20 Sama-sama 2000 cc Sama-sama tenaganya 184 horsepower Torsinya sudah sama-sama Di 300 Nm Tapi Dia lebih stabil Karena ada strut bar di sini Kalau yang di G20 320 tidak ada ya Plus ada Peredam Cup mesinnya Nah Performa sama Tapi nanti kita lihat Hasilnya Hasilnya saat Test drive nanti ya Oke Ini dari performa Engine-nya Oke Kita akan lanjut ke bagian Samping sob Dari roda-roda Yang dipergunakan Ini dia Velg-nya dia Dari kaki-kaki Dia menggunakan Ban Virelli Cinturo Sama seperti yang Second kemarin ya P7 juga Dengan profile ban 245 Per 45 Ring 18 Dan ini ciri khas Dari seri 5-nya Nah Kesannya semakin Mewah di Samping-samping Oke Kita lanjut ke bagian Belakangnya Dan ini yang Varian-varian sport Ya Sehingga Beda sama yang Kemarin luxury Sama-sama memang ada Krum-kruman Tapi Nggak ada curtain-nya Ternyata Sama-sama Tetap Kalau BMW Pasti sakfin Ya Dari Buritan belakangnya Seperti ini Dan Desain lampu belakangnya Seperti ini Dual muffler Sensor Sonarnya 6 titik Dengan lengkap Kamera Belakang Secara keseluruhan Hampir sama dengan Yang generasi Yang 2019 Second kemarin ya Bahkan ada Pembukaan Boot begasinya Bisa dilihat Saya sertakan link Di atas Untuk yang Berencana cari Mobil second Tapi yang G30 Seperti ini Dan ada Warna hitamnya Silahkan cek Link di atas Yuk kita lanjut Ke interiornya Sekarang kita akan lanjut Ke bagian Interiornya Meskipun terkunci Dia udah Smart entry Smart entry Dengan depan belakang Nah Ini Kondisinya Seperti ini Soft touch Empuk-empuk Kayak gini ya Kemudian ini Dari Bagian interiornya Dan ini bagian yang Tipe sporty Sehingga Makanya tidak Dijumpai Sebuah kerten Di sini Nah Di belakang pun Tidak ada kerten Nah ini Untuk bagian Cok belakangnya Seperti ini Nah Oke Coba kita masuk Ke bagian belakang Ini duduk Di bagian Belakang Dan ini Untuk Lampu Baca Bisa Didimingkan Juga ada Ambient lightnya Warna biru Sesuai dengan Pilihan Nanti yang depan Ini layoutnya Diri Bagian Cok depannya Ini korsi Posisi untuk Masih Lapang banget Lapang banget Kemudian dari AC Ini hanya Triple sun ya Jadi bisa Kayak yang kemarin juga Ngatur Temperaturnya Tapi gak ada Pengaturan semburan Kemudian ada Dua port USB type C Dan power outlet Disini Kemudian disini Masih ada Armrest Untuk cup holder Seperti ini That's all Ini bagian belakangnya Dari BMW 520i Yuk langsung Kita ke bagian Depan Atau ruang Kokpitnya Sekarang kita masuk Ke bagian Cockpit utamanya Nah ini Desain dari Door trimnya Kemudian untuk Pengaturan Seatnya Ini untuk Memory seatnya Ada dua Ambien lightnya Panel doornya Unlocknya Door lock Kemudian untuk Ini Power window Dan mirrornya Nah ini yang missing Untuk curtain Belakang Di yang 520 Sporty Ini gak ada Jadi tombol Untuk yang kemarin Yang di second Yang belum lihat Bisa klik link di atas Dan ini untuk Pembukaan dari Bagasinya Dan ini Seal plate dari BMW nya Kemudian untuk Pengaturan dari Seatnya Reclining Cuman dia Kayaknya gak ada Untuk lumbarnya deh Yang seri 3 kemarin Ada deh Beda ya Kemudian yang disini Nah ini masih Menggunakan Tuas putar-putar Kayak gini Dibandingkan yang G20 Udah model terbaru Berupa button-button Tombol-tombol semua Ini layoutnya Dari Bagian Dalam Yuk kita langsung Masuk saja Ke bagian Dalamnya Ini dia tampilan Dalamnya Dari BMW Kita nyalakan dulu Karena cukup panas Semua udah Serba elektrik Tentunya ya Oke kita Dan ini Individual Bisa loh Misalnya Saya butuh AC yang Lebih kenceng Van nya Yang passenger nya Enggak Itu bisa diatur Dengan Individual Temperatur nya pun Bisa diatur Dengan individual Mau disinkronkan Pun juga bisa Ya Itu kalau Dari panel AC nya Sekarang saya akan Ulas Lebih dahulu Dari Sisi kemudianya dulu Desain kemudianya Seperti ini Layoutnya Dia udah Menggunakan I drive 7 Nah jadi tampilannya Udah baru Dan yang seri 5 ini Sama-sama Engine nya sama Dengan seri 3 Dia udah ada pedal Shift nya disini Kemudian disini Untuk cruise control Dan ada limit speed nya Kemudian ini Untuk panel Di audio nya Di bagian sini Seperti biasa Untuk wiper Sudah auto Dan ini bagian Untuk lampu Dan on board Komputernya Informasi Disini Kita akan lihat Info nya Nah Untuk Konsumsi bahan bakarnya Kita bisa mengetahui Info berkendaranya Kemudian ini juga Bisa mengetahui Torsi kita Dan Horse power Tanah kita Bada saat melaju Terus kemudian ini Channel dari Audio nya juga Kita bisa atur-atur Dari sini Nah ini Juga akan tampil disana Kemudian Kali lagi Itu tadi Nah Untuk tombol Start to bottom Masih disini Beda dengan yang Di Seri 3 Tadi yang udah disini Dan ini untuk Parking assist nya Traction control Model berkendara Kemudian Sudah Electric parking Brick nya Dan ini untuk Tuas Transmisi Masih model lama juga Belum ganti Ke model yang terbaru Kemudian ini dari Untuk Dialing Untuk di Head unit nya Seperti ini Dan ini panel-panel Untuk audionya Kayak gitu Dan inilah Desain layout Dari Kesan Boot panel nya Kelihatan Mewah banget Dan Nanti saya akan Perlihatkan Perpindahan Mode berkendara Saat test drive Sekaligus Oke Saya perlihatkan juga ya Untuk lampu-lampu disini Dia sama-sama Juga ada sunroof disini Nah Bisa kita tutup Oke Cantik Dan disini juga Sama juga Tentunya Di seri 3 aja Udah lengkap Apalagi seri 5 Ya kan Kita bisa memutar video Dan audio Sekarang Waktunya Kita testing Untuk Wireless charging nya Seperti apa Oke Sekarang kita akan coba Wireless charging nya Ups Masuk Nah Nih Menyalah Langsung Kondisinya charging Dengan Kondisi Di dalam Kayaknya Kayaknya lebih Lebih pas Di Ini deh Kalau ini kan iPhone nya Kalau tadi BMW yang seri 3 Itu masih ada space Ini Nge-press Mentok Pas Untuk iPhone 12 Ukuran iPhone 12 Udah mentok Nge-press kayak gini Ini logo warna biru Ini logo warna biru Dia proses charging Oke Oke lanjut ke sesi test drive Setelah ini Kalau yang kemarin Yang seri 5 G30 juga Tapi kan yang second Dan ini yang generasi Yang Tahun 2020 Kita akan coba Test drive Dan ini Saya akan mencoba Langsung proses Perpindahan Dari mode-mode Berkendaranya Dari yang Eco Pro Comfort Sampai yang Sport Sekalipun Nanti saya akan Coba Performanya Bagaimana Nah Kemudian Dari Tampilan yang baru Adalah I-Drive nya Dibandingkan Yang 2019 Kemarin I-Drive nya Masih yang 6 Ini udah I-Drive 7 Oke Kita akan Langsung Coba Berkendara Langsung Dengan mode Yang Eco Pro Terlebih dahulu Dan juga Ini AC Seperti yang tadi Jelaskan Individual Saya ingin Semburan Angin nya Lebih kenceng Otomatis Saya bisa Mengatur sendiri Oke Lanjut Ke bagian Sesi test drive Yang dari Eco Pro Ini Kemudian Sense Untuk Berhandling nya Kalau saya Rasakan Ini lebih smooth Memang Dibandingkan Yang seri 3 Yang langsung Lebih konstan Tapi Memang Seri 5 Ini Lebih ke Oriented nya Kenyamanan Comfort nya Meskipun Anda Mengubah Ke sesi Mode Perkendara yang Agresif Sekalipun Tetap Dia lebih Smooth Seperti itu Dan Anda bisa Lihat disini Grafik nya Kalau di Onboard Computer Anda bisa Lihat Kalau kita Main RPM Rendah Itu Torsi nya Yang akan Lebih max Bergerak Lebih Dominan Kalau kita Main RPM rendah Kita akan Coba Akselerasi nya Dari Onboard Ini bisa Dilihat Sama Sama Kemudian Saya pindah Comfort Akselerasi nya Bagaimana Tetap Meskipun Mesin nya Sama Akselerasi nya Masih Lebih Smooth Dan Lembut Di seri 520i G30 Ini Untuk Manuver Manuver Juga Lebih Enak Tikungan Tikungan Itu Kalau saat Terlalu Agresif Agresif Banget Handling Kalau saya Bilang Semut Nyantai Gak langsung Responsif Yang di seri 3 Yang kemarin Sekarang Kita akan Coba Ke mode Sport Langsung Akselerasi nya Gimana Coba Lihat Nanti Hentakannya Nah Mantap Enak Banget Torsi Turbonya Semua Kinerja Mantap Sekali Kita pindah Ke manual Kita coba Overtaking Jadi Apa namanya Coba Akselerasi nya Juga Dengan mode Manual Kalau saya Pribadi Saya ngerasakan Enak Tarikannya Enak Cuman Dia lebih Smooth Gak Seagresif Di seri 3 Memang Terasa Tenaganya Tapi Cuman Dari Bobot Mobil Yang Lebih Besar Dibandingkan Seri 3 Jadi Untuk Matis Akselerasi Performanya Dibandingkan Yang Si Adiknya Itu Berbeda Tapi Memang Tenaganya Bisa Anda Rasakan Jadi Memang Untuk Seri 5 Ini Lebih Ke Oriented Kenyamanan Apalagi Untuk Penumpang Belakang So Bosku Pengusaha Muda Ekslusif Muda Sangat Cocok Dengan Menggunakan Seri 5 Ini Suspensi Bantingan Suspensinya Pun Nyaman Lebih Enak Lebih Empuk Ketimbang Seri 3 Yang Cenderung Lebih Sport Lebih Keras Dan Saya Suka Dari Seri 5 Ini Memang Handling Enak Empuk Suspensinya Enak Terus Akselerasinya Tetap Dapat Meskipun Meskipun Tidak Seagresif Seri 3 Overall Is Nice Dengan Menggunakan Seri 5 Ini Oke Sekarang Kita Akan Lanjut Dari Testing Kualitas Audio Dari BMP Seri 5 Ini Gimana Apakah Sama Dengan Yang Generasi 2019 Kemarin Dengan Meskipun Dengan Menggunakan Eye Drive 7 Yuk Langsung Saja Kita Akan Testing Kualitas Audionya Seperti Apa Oke Langsung Saja Kita Tes Audionya Kayak Gimana Sudah Pake Gesture Ya Otomatis ней Tidak Tidak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati And, bye-bye.